PEMBICARA 1 Ini jauh-jauh berpendidikan yang tinggi itu ini semua Tapi tuanya adab kalau lagi Belajar bagus-bagus di Jobar After video, after video, after video and after video Saya sudah kecam dia, tegur dia bagi nasihat Saya sudah harus macam-macam pelbagai cara saya sudah buat Untuk make him sit down dari apa yang dia buat Saya ingat dia terus akan sedar dan akan move on Menjadi a better person than yesterday Tapi saya silap Macam mana teruk pun saya ros dia In my 3 previous video Macam tidak efek So dengan itu, di dalam video Saya tidak akan hold lagi apa-apa Apa yang terlintas di dalam pikiran saya Apa yang saya rasa mau cakap Kalau tersasul pun tersasullah Sebab no mercy No mercy Mari kita start So 2 hari yang lalu Macam malam lah tidak silap Saya dalam jam 10-11 begitulah Tanpa aku sedari Time itu saya sedang jalan-jalan sama kawan saya Waktu malam untuk cari makan Dan tiba-tiba saya dapat non-stop DM dari IG Ini first time saya dapat mesej begitu banyak yang in one go Di Facebook ramai orang tag saya Saya pun tidak tahu mula-mula Dan lepas saya buka apa yang diorang send sama saya itu Screenshot, video, link, apa segala semua And then I was surprised Orang yang sama juga Yang buat masalah di social media sekarang Dan dengan ini telah membuatkan saya sangat teruja Sebab Ada konten Sebelum start apa-apa Saya just mau say thank you lah Kepada Datuk Mijan Sebab bagi saya konten untuk terus Saya punya YouTube channel ini masih bernafas lah Sebab kalau kau tidak Saya tidak tahu apalagi saya mau buat Nasib kalau penyelamat Anyway sambung pasal topik pada hari ini So kalau kamu mau tahu Saya rasa memang ramai sudah yang tahu Dimana si Mijan buat masalah lagi di social media dia Dimana si Mijan pergi pizza saat tengah malam Dalam around jam 10.30 begitu Untuk order pizza Dimana tuh kedai pizza itu sudah tutup Tapi disebabkan dia mau memenuhi kehendak girlfriend dia itu Sebab dia punya girlfriend itu craving Mau makan pizza tengah malam Jalan tengah malam Bawa anak orang jalan tengah malam Diorang sudah close order Sudah mau report bill Kira stock itu ini semua Buat cleaning segala semua Tulah siapa yang kerja di F&B Memang orang akan tahu lah Atau mana-mana fast food punya outlet Tapi this guy has the audacity Untuk call HQKL Di KL Tanya sama ada tuh kedai di KK ni Buka ataupun enggak Dan suruh diorang yang di KK ni Pizza hot KK Untuk buat order dia Saya baru cakap macam ni pun saya marah sudah Dan saya 100% sure Kamu yang dengar cerita ni pun Pun marah kan So Kalau ada sesiapa lagi kamu yang di luar sana tuh Yang belum lagi tengok tuh video dia IG story dia tuh Jomlah kita tengok bersama Dan Hadam Bersama-sama Sekarang jam 11.15 So budak ni craving Pizza hot So kami pun pergi lah Pizza hot Tutup Tapi kami main call Lah pat order You memang luck You memang nasib You memang baik kan Kena pajal lah Call orang KL Terus diorang pun akhirnya Pergi buat lah Mereka punya order Tuh Dia buat order kami Dia bilang tutup Tapi kami pajal Dan dapat Be peace Peace Kami berjaya dapat Pizza hot Yang ditunggu setelah lama Ya Pizza hot Pizza Dia bagi coklat lagi Bukan coklat tu Ceret tu Saya just speechless guys Saya sendiri pun tak tahu Apa lagi mau cakap Pasal dia punya Video ni Saya pun tidak tahu Macam mana orang boleh Tahan dengan gaya Macam begini Tapi kan Saya yakin 100% Dengan dia punya Adap yang sebegini ni Memang tu Pekerja di Pizza hot sana tu kan Memang ada Who knows lah Mana tau kan Sebab kalau gaya Sudah sampah Macam begini Memang Memang kena punya Tapi tu lah One more thing Apa yang saya paling Hairan disini Dia datang kedai Jam 11 11 begitu lah Ataupun 10.30 Lebih kurang macam begitu And then dia call HQ HQ dari KL Bukan dia call di tempat tu Pizza hut disana Kek Memang betul lah Kalau macam kita mau buat Order Order pizza kah Atau KFC Atau mana-mana fast food Mesti dia akan kasih connect Dengan orang KL kan Lepas tu dia tanya Kita tinggal dimana Lepas tu dia kasih connect Dengan outlet yang paling Terdekat dengan kita Supaya kita boleh Buat kita punya order disana Kan Usually macam itulah Yang saya hairan disini Apa kena mengena HQ KL Dengan Mau order pizza Disini Kek HQ di KL Bukan dia orang yang buat Kau punya order Lagi-lagi dia orang tidak Kena mengena Sama KK Dengan di KL Tidak sama Tidak sama 100% Mungkin disana dia orang Boleh buka lama And tepat jam 11 Dia orang akan tutup Dia orang punya Premis Tapi disini KK Setahu saya Kedai-kedai macam KFC Ataupun Pizza Hut Mana-manalah fast food Punya outlet kan Memang tutup jam 10 Sebab hari tu saya mau pergi Saya craving juga mau makan Macam KFC hari tu Mekti Semua tutup jam 10 Sudah meja Kerusit semua Di atas meja Soalnya kena cleaning Segala semua itu Memang lah di Google tu Kau search Kau nampak tu Kedai tutup jam 11 Tapi orang masih Patuh SOP Yang kedua Masih PKPP And usually orang akan start Kira stock Diorang buat Diorang punya cleaning General cleaning Ataupun Report dorang punya bill Blah-blah-blah itu semua Jam 9.30 Itu pun Kalau dorang punya kedai Tutup jam 10 Kalau dorang tutup jam 11 Memang dorang akan buat Dalam 10.30 Setengah jam sebelum Dorang closing Sebab semua orang Mau balik Tepat tu waktu Kalau dorang ada OT Adalah Kalau tidak-tidak Begitu sejak And kenapa saya cakap macam ni Sebab saya pun pernah kerja Di FNB Minya tempat Saya pernah kerja sebagai waiter Dan juga sebagai barista Saya pernah buat semua tu benda And lalui semua tu benda Saya rasa apa yang tu pekerja rasa Tapi apa yang paling saya hairan disini kan Setahu saya Si Mijan ni pun pernah kerja Di Pizza Hut Sepatutnya dia ada tu pengalaman Bekerja di tempat macam tu Tapi nampaknya Dari dia punya perangai macam ni Dia macam langsung Tidak tahu apa-apa Selama dia kerja sana Macam dia ada pengalaman langsung Macam dia tidak lalui apa-apa Time dia kerja disana Macam selama dia bekerja Tuh kan dia tahu main tiktok Jadi sana Oh astaga Memang pun dia main tiktoknya Duh Cinta padamu Kau cintakan lagu Indah Kau senyum semanis Buat Tepat lah bodoh Anyway move on Pilih video deh yang kedua Tapi memang Hai guys Assalamualaikum So Mijan dengar ada seorang perempuan ni Entahlah apa namanya Mijan benar kenal Mobile vera lah Entahlah benda lucu Benda lucu lah Lucu bagi Mijan Sebab Semarang Mijan mau makan pizza Oke betul So Temp tu pukul 9 lebih Pukul 10 lah Macam tu So Mijan pun search lah Dekat safari Pizza Hut ni Mee Terus dia tulis lah sana Pizza Hut Pas tu pizza hut tu tulis Pukul 11 tutup Pukul 11 dia tutup So Mijan pun call 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 tanya dia Oke Dia cap Oke mau order Dimana gini gini Semua dia order Macam tu lah So 20 minit Nanti dia akan datang Semua ini So Mijan tanya Masih boleh order Masih boleh dia bilang Ini masih beli punch Beli ambil order Cermiasa Oke So Mijan pun order Mijan order So yang Apa masalah dia Dia tulis sana memang boleh order Apa yang mau kencang Apa yang masalah dia Yang masalah dia sekarang Perempuan tu Kau very well Kau ada disana Yang masalah persoalannya Kau ada disana Kau rasa As you guys can see Disini dia si Tunjuk lah Yang bahawa Buktinya Pizahat tutup Jam 11 malam Kalau kau mau tau Mijan Ada juga Premis perniagaan Yang dorang bertulis Sana terang-terang Jam 12 Dorang tutup 12 midnight Dorang tutup Kemarin saya pergi beli Saya sama kawan saya Mau pergi beli flavor Vap Jam 10 setengah Kami datang Tutup Tutup Bos Kau tau apa kami buat Lepas tu Kami call SQ Bukan Kami balik Balik dengan Hati yang kecewa Kami endap pergi makan Saja Simple Settle begitu saja Terus balik Tidak payah lah Tidak payah lah Mau sampai Mau buat story Cakap itu Inilah Mau viral Itu Blah 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 Semua ini Lepas tu Kau sudah kena Kecam begitu Itu Ini semua Off comment Lepas tu Kau mau kasih Proof lagi sama orang Yang kau tu betul Just please Admit Admit yang kau silap Apa yang kau buat tu silap Tidak payah lah Mau kasih Tapuk Kau punya kesalahan Kalau saya silap Saya terus minta maaf Saya bukan cakap Yang saya punya diri Ini baik Tapi at least Mengaku saja So anyway Ini adalah screenshot Dimana dia kasih tunjuk buktilah Yang dia ada call HQ HQ Malaysia Yang dia tanya Sama ada Masih boleh order Ataupun Tidak So disini Kamupun sendiri nampak Dia ada call jam 10.34pm 10.45 10.46 Dan 10.56pm So Dia datang Time to pizza Sudah tutup lah And screenshot yang seterusnya Disini adalah Dia punya komen Dari video Yang ada orang Pegi repost Dia punya story Di facebook Sanalah tu Post yang Ramai betul Orang pergi tag Saya punya nama Atau first time ni Saya rasa Macam orang yang Paling terpenting So disini Kalau kamu nampak Dia punya komen Disini dia ada cakap Jangan mau viral Kalau tidak tahu Cerita sebenar Tapi kan Mijan Itu benda Sudah kami nampak Di IG story kau Apa lagi kami Mau buat Terang-terang Sudah kupos Itu benda Sama disini Dia cakap lagi Saya tunggu Jam 11.15 Tidak siap Jam 11.30 Baru siap Dia cakap Dia order Dalam 10.30 lah So dia paksa Pekerja di Pizza Hut Untuk buat Dia punya order Dia punya order So salah satu Dia punya pekerja tu Ada cakap Dia cakap Bila wujudnya Customer selfish Beginilah yang Selalu susahkan pekerja Ingat kau Insta famous Bolehlah buat Apa yang kau mahu Buat orang Cam hambamu Hello Pekerja begini pun Perlu rehat Dorang supposedly Habis kerja Jam 10 malam Dan kau datang Jam 11.15 malam Tanpa perasan Order pizza Sudah dibagi tahu Close order Oven sudah tutup Untuk hidupkan semula oven Kena tunggu 1 jam 1 jam Dan kau tetap juga Majal Call HQ Bagi tahu Mau juga betul-betul Pizza tu Hahaha What the fish Nampaklah yang kau tu Memang tidak common sense Gara-gara layankan Cravingle fan kau Yang belum tentu Jadi Lama Tunggu 1 jam tu Tapi ya Disebabkan Gaya-gaya Macam mijan ni Dia tak boleh tunggu Jadi dia Masih mau Mengeluh lah Yang dia tidak puas hati Cakap Lambat lah Tapi Mustahil lah Si mijan tidak tahu Pasal ni benda semua Sebab dia pun Pernah kerja di pizza hut Takkanlah Dia lupa Sudah Kalau tidak dapat order Dan tidak dapat lah Janganlah paksa Yang saya terfaham tu Sampai mau call HQ Hari esok pun boleh juga kan Pergi tu tempat Untuk order makan Bukannya mati Terus di tempat sana Pasal tidak dapat makan pizza je Tapi Apa yang saya boleh suggest Untuk kau mijan Ini saya punya suggestion lah Sama ada kau mau dengar Ataupun tidak So Misalnya lah kan Kita take it back Pada hari tersebut kan So Kau punya girlfriend tuh kan Mengidam Untuk makan pizza Kalau misalnya Kamu tidak dapat makan Itu pizza Tapi dia lapar kan Kau boleh Sejak balik Ke pergi rumah kau Pergi masak Lepas itu simpan Dalam bekal Dan bagi dia Asalkan dia tidak lapar Tapi kalau dia craving pizza juga Adakah kamu sudah pernah Saya tahu kau memang pernah kerja di Pizza Hut Tapi banding kau punya masa dulu Dengan yang sekarang nih Betul-betul berbeza Sebab sekarang nih kita ada pandemik Bukan macam dulu Dulu ada Tidak ada kan So apa-apa yang kita buat Kena ikut SOP Sebab untuk elakkan Untuk cegah Dari kena tu COVID Sama lagi-lagi Ada beberapa Premis perniagaan Yang dorang buka Sepatutnya 24 jam Tapi kena kasih kurang Sampai 12 jam Sejak buka Saya pun tak tahu lagi Apa mau cakap guys So disini Apa yang saya boleh buat Untuk any video Mau tegur sikit sejalah Untuk Minjan Tapi in a different way Ready? Dia datuk Minjan Sebelum ni Di dalam video kau Kau ada cakap Yang kau mau Perempuan yang Bertudungkan Selepas kau break Dengan kau punya Ex sebelum ni Tapi kalau boleh Minjan kalau mau Mimpon Minjan cari yang Pake tudung Yang macam Ex-ex Minjan sebelum ni Sebab Tau lah Better kita cari Bukan lah Kita macam Perempuan yang Tidak pakai tudung Teruk Tapi Minjan mau Tentang dengan Perempuan yang Pakai tudung Dari Minjan Sebelum Minjan kenal Oke oke Tapi hari tu Saya ada nampak juga lah Kau punya girlfriend Yang sekarang tu Dia ada pakai tudung Tapi kan sekarang dia tidak pakai tudung Sudah Left me Wondering lah Kenapa dia tiba-tiba Tidak bertudung kan Mungkin Mungkin siapa-siapa yang dengan kau Kau kasih rosak kali Terus bila kau buat masalah Semua tu kesalahan Semua tempias Terkena kau punya girlfriend Mungkin begitu kali Kau punya plan kan Sudah viral Terus semua orang kenal Terus kau Bawa break Terus couple sama orang lain And dear Datuk Mijan Saya perasa hari tu Kau ada cakap Pasal halal gap Di post Instagram Kau Itu ada saya nampak Tapi kan Sekarang yang saya nampak Di IG kau kan Macam Macam Ada deh So sweet Sama hari tu kan Datuk Mijan Hari tu Kau ada tegur Kau punya ex Yang pasal aurat Itu ini Nampak itu ini Tapi kan Kau punya Girlfriend sekarang kan Macam Nunggu ini Saya pun gak tau lah Apa kau punya Motif sebenarnya Untuk Buat Video Sebegitu Tapi Apa-apa pun Saya just wanna wish you All the best Kalau kita terjumpa di KK Feel free Untuk jumpa saya Di depan-depan Saya tau kau Pendam sudah kan Untuk perasaan So feel free So anyway Itu saja untuk video pada hari ni Saya harap Datuk Mijan enjoy Dan juga kamu-kamu yang di luar sana To enjoy saya punya video So hope you guys enjoy today's video Give this video thumbs up If you liked it And don't forget to subscribe If you guys are new And as always Stay awesome And peace Oh sama ni outro kan Lagu untuk kau Sub indo by broth3rmax Mijan sampah Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax